Intro Hadirin yang berbahagia Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Kami ucahan selamat datang Dalam acara deklarasi Koalisi Sinta Musahati Askiman Hata Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sinta Boleh teman-teman Sekali lagi Bupati Sinta Bupati Sinta Terima kasih 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 Naskah Terima kasih 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 apa yang dilakukan PJ Upati untuk mendeklarasikan ya, para tur sipil negara yang apa namanya, bersikap netral ya, netral dalam hal ini, tidak mencampuri urusan politik dan mohon semua ASN menjaga sikap kenetralisannya, ketika mereka ingin menjadi tim sukses ingin menjadi pendukung dan bahkan ingin menjadi jurkam ya terlebih dahulu ikuti semua syarat-syarat yang dikehendaki oleh ketentuan peraturan perundangan apakah berhenti menjadi pegawai atau cuti ya, nah itu boleh mereka lakukan nah, dengan demikian juga saya berharap ya, kami berharap, koalisi sehati, sintang sehati berharap, jangan pernah ada menggunakan nama jabatan untuk mengumpul masa yang akhirnya di dalamnya adalah kampanye terselubung saya mohon nanti tolong kita semua monitor ya ada yang mengadakan reses ya, resesnya dalam komisinya tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk mengundang masyarakat kita saya kira kalau reses itu yang pertama adalah pejabat pemerintah kabupaten yang duluan harus mereka ikut sertakan nah, reses kalau dia komisinya bukan yang membidangi adat istiadat ya dewan adat kelembagaan adat pengembangan seni dan budaya adat saya kira ini tidak masuk akal kalau itu yang diundang lalu berikut yang berkaitan dengan kepala desa BPD dan lain sebaiknya program apa yang berkaitan dengan suatu kegiatan pejabat negara kiranya yang mengundang mereka yang langsung ke bawah tanpa melibatkan dan menghargai pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi nah, saya berharap jika mereka ingin melakukan kampanye lepaskan dulu ya pejabat negaranya kan masih ada peluang untuk cuti mengkampanyeikan paslon yang dari partai mereka kami silakan dan ini kami juga akan monitor saya mohon semua pihak monitor dan pihak bawaslu harus bersikap netral ya apapun adanya siapapun orangnya lakukan yang terbaik ya lakukan yang terbaik jangan sampai ada paslon lain yang yang melanggar tidak ditindak ya kan lalu ada proses pembiaran nah itu kan tidak boleh kita harus benar-benar berjalan dengan yang baik pemilihan kepala daerah ya bukanlah merupakan sebuah lawan perlawanan secara politik pemilihan kepala daerah ini adalah merupakan ya mitra dan berkontestasi mari kita masing-masing menjual program kita yang masyarakat boleh menilai kita yang terbaik gitu nah kami dalam hal ini tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang disampaikan oleh bawaslu dan KPU ya itu Baliho yang kiranya tidak punya nomor dan bukan yang dikeluarkan oleh KPU untuk disegera dibuka ya diberi waktu dua hari kami punya semua sudah dibuka tapi yang lain tidak dibuka tidak ada tindakan bawaslu tidak ada tindakan KPU nah itu dia saya kira saya kira jaga pilkada bisa aman pilkada bisa tertib pilkada bisa tentram ketika semua perangkat yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pilkada ini berbuat yang terbaik ya tidak ada penyimpangan kiri dan kekanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih